Pekan depan, Rizky Bilar diperiksa polisi soal dugaan KDRT Lesti Kejora Kenapa? Dede dikhianatin suak cinta itu bukan sama orang yang didesayang aja Bukan sama orang lain gitu Dede sebenarnya jujur, Dede pribadi takut jatuh cinta Karena kalau dijatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede Dia baik, orang yang soal sama Dede Tapi cara nenggur Dede nya ya seperti ini Ya, ya mestinya ikut dihatiin Saya sangat prihati, ikut sedih Pokoknya kita doakan saja yang terbaik Kita kawal kasusnya Semoga ini cepat selesai Kapan? Karena yang kita perhatikan kan adalah kondisi dari mentalnya Yang neng Lesti sama keluarga Jadi ya semoga permasalahan ini bisa kita selesai Mari kita doakan saja yang terbaik Kondisinya hari ini saya juga baru hadir Yang pasti saya sebagai Saya sudah anggap Dede Lesti sama Mas Bilar tuh Selain juga pernah menjadi klien saya Yang hampir setiap hari juga kita berkomunikasi Saya berharap nanti setelah saya bertemu dan menyenguk Mudah-mudahan ada informasi yang lebih dapat kita sampaikan Tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu Kami wandoanya dari teman-teman untuk proses hukumnya Yang korban terhadap suaminya Bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan Yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor Kemudian terjadi pertengkaran Dari Lesti Kediora mengampaikan Ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya Dan ini membuat emosi daripada terlapor Saudara Muhammad Rizki Kemudian melakukan keterasan bisnis Polisi menindaklanjuti laporan penyanyi Dangdut Lesti Kediora terkait dugaan KDRT Rizki Bilar Rizki Bilar akan diperiksa pekan depan Ya kami memanggil saudara Rizki guna pemeriksaan minggu depan Ungkap pelaksana tugas PLT KS Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan Sabtu 1 Oktober 2022 Nurma belum bisa mengatakan tanggal pastinya pemeriksaan Pihaknya masih akan merencanakan jadwalnya Betul minggu depan tapi belum dijadwalkan Tanggal berapa ujarnya Lesti Kediora melaporkan Rizki Bilar ke Polres Metro Jaksel pada 28 September 2022 Lesti Kediora melaporkan Rizki Bilar atas dugaan KDRT Dalam laporan itu Lesti mengaku mendapatkan KDRT Dari Rizki Bilar usai mengetahui perselingkuhan suaminya Lesti lalu meminta dipulangkan ke orang tuanya Hal ini membuat Rizki Bilar emosi hingga melakukan KDRT Lesti Kediora dicekik hingga dibantik ke kasur dan terjatuh ke lantai Sejumlah saksi dimintai keterangan terkait laporan Lesti Kediora Soal dugaan KDRT Rizki Bilar Dari hasil pemeriksaan tersebut Polisi menemukan adanya unsur bidana Kita lakukan pemeriksaan Dimana ditemukan bahwa adanya unsur kegerasan dalam rumah tangga Yang dilakukan terlapor Kata Kabit Umas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan Kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jakarta Jumat 30 September Kesaksian dua orang terdekat Lesti Kediora Novita Sari selaku ART Dan Vida selaku karyawan Leslar Entertainment Mengungkapkan Kesaksiannya kepada polisi Keduanya mengaku menyaksikan KDRT yang dilakukan Rizki Bilar Terhadap Lesti Kediora Saksi Dia menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan Imbo Zulpan Saat ini sudah dimulai genderang kompetisi hidupmu Bagaimana kamu harus siap menghadapinya Apalagi kamu berhadapan dengan sosok yang membuat kamu memiliki bayi ganteng sekarang Dan sudah pernah jadi bagian dalam kisah cintamu lanjutnya Bagi Inul terlalu murah Terlalu remeh Dan naif Bila Lesti Kediora Harus menurunkan harga dirinya Dan berkorban demi Rizki Bilar Yang disebut Inul Tidak sayang kepada penyanyi Asal Cianjur itu Bunda paling benci dengan lelaki Atau pria Atau suami Yang suka main tangan Artinya ini sudah penyakit Tidak ada penghormatan dan penghargaan kepada perempuan Apalagi istri Lanjutnya Polisi menindaklanjuti Laporan penyanyi Dangdut Lesti Kediora Terkait dugaan KDRT Rizki Bilar Rizki Bilar akan diperiksa Pekan depan Ya kami memanggil saudara Rizki Guna pemeriksaan minggu depan Ungkap pelaksana tugas PLT Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi Kepada wartawan Sabtu 1 Oktober 2022 Nurmah belum bisa mengatakan Tanggal pastinya pemeriksaan Pihaknya masih akan merencanakan jadwalnya Betul minggu depan Tapi belum dijadwalkan Tanggal berapa ujarnya Lesti Kediora melaporkan Rizki Bilar ke Polres Metro Jaksel Pada 28 September 2022 Rizki Kediora melaporkan Rizki Bilar atas dugaan KDRT Dalam laporan itu Rizki Bilar mengaku Mendapatkan KDRT Dari Rizki Bilar usai mengetahui Perselingkuhan suaminya Lesti lalu meminta dipulangkan ke orang tuanya Hal ini membuat Rizki Bilar emosi Hingga melakukan KDRT Lesti Kediora dicekik Hingga dibanting ke kasur Dan terjatuh ke lantai Sejumlah saksi dimintai Keterangan terkait laporan Lesti Kediora Soal dugaan KDRT Rizki Bilar Dari hasil pemeriksaan tersebut Polisi menemukan adanya unsur bidana Kita lakukan pemeriksaan Dimana ditemukan bahwa adanya unsur kekerasan Dalam rumah tangga yang dilakukan terlapor Kata Kabit Umas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan Di Polda Metro Jaya Jakarta Jumat 30 September Kesaksian dua orang terdekat Lesti Kediora Novita Sari Selaku ART Dan Vida Selaku karyawan Leslar Entertainment Mengungkapkan Kesaksiannya kepada polisi Keduanya mengaku menyaksikan KDRT Yang dilakukan Rizki Bilar Terhadap Lesti Kediora Saksi Dia menerangkan dan menyaksikan Kejadian kekerasan Imbo Zulpan Saat ini sudah dimulai Genderang kompetisi hidupmu Bagaimana kamu harus siap menghadapinya Apalagi kamu berhadapan dengan sosok Yang membuat kamu memiliki bayi ganteng sekarang Dan sudah pernah jadi bagian dalam Kisah cintamu lanjutnya Bagi Inul Terlalu murah Terlalu remeh Dan naif Bila Lesti Kediora Harus menurunkan harga dirinya Dan berkorban demi Rizki Bilar Yang disebut Inul Tidak sayang Kepada penyanyi Asal Cianjur itu Bunda paling benci Dengan lelaki Atau pria Atau suami Yang suka main tangan Artinya ini sudah penyakit Tidak ada penghormatan Dan penghargaan kepada perempuan Apalagi istri Lanjutnya Dan penghargaan kepada perempuan